Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 16 Juni. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari Kitab Masmur Pasal 119 ayat 89-98. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firmanmu tetap teguh di surga. Untuk selama-lamanya, aku tidak melupakan titah-titahmu. Sebab dengan itu, engkau menghidupkan aku. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya, itu ada padaku. Betapakah orang-orang pada zaman dahulu mencintai firman Allah? Begitu indah hal-hal yang mereka katakan tentang sabda Tuhan. Taurat atau firman yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Anak-anak sangat mudah melihat perbedaan dalam kehidupan orang yang membaca Alkitab dan percaya dengan orang yang tidak membacanya. Pada suatu hari, ada seorang yang tidak suka dan tidak percaya pada firman Tuhan sedang berbicara dengan dokter Kristen yang suka membaca dan percaya Alkitab. Saya terkejut mengetahui bahwa kamu percaya kepada Alkitab. Kata orang tak percaya itu. Seorang terpelajar seperti kamu. Mengapa kamu dapat mengatakan dengan yakin siapa yang menulis buku-buku dalam Alkitab? Dan bagaimana orang yang memiliki otak demikian rupa dapat memercayai semua keajaiban? Apakah kamu tidak akan memercayai sesuatu jika kamu tidak tahu siapa yang menulisnya? Tanya dokter itu dengan tenang. Tentu saja tidak. Jawab orang tak percaya itu. Taukah kamu siapa yang menuliskan daftar perkalian? Tanya dokter itu. Saya tidak tahu. Bukankah kamu memercayai dan menggunakannya setiap waktu bukan? Ya, jawab orang tak percaya dan mulai merasa tidak nyaman. Kemudian sejercah harapan datang kepadanya. Baiklah, bukankah daftar perkalian itu sudah terbukti benar? Maka kamu tidak perlu tahu siapa yang membuatnya. Kemudian dokter itu menjawab, Sama halnya dengan Alkitab. Sudah terbukti benar juga. Pernahkah kamu mendengar seseorang berkata, Saya dulu adalah seorang pencuri, Pembunuh, pemabuk, dan menyusahkan keluargaku. Kemudian setelah aku mulai belajar matematika, Geologi atau astronomi, Hal itu telah menjadikan aku seorang manusia baru? Tidak pernah, jawab orang tak percaya. Baiklah, jawab dokter. Saya dapat menunjukkan kepadamu tidak hanya satu atau dua atau seratus, Tapi ribuan orang, laki-laki dan perempuan yang hidupnya telah menjadi baru Karena mereka mencintai, mempelajari, dan memercayai firman Tuhan. Anak-anak, Ellen G. White mengatakan, Tidak ada buku yang memiliki kuasa yang dapat mengangkat pikiran, Memberikan kekuatan kepada kecakapan, Seperti kebenaran Alkitab yang luas. Kita bisa membaca dalam Council to Parents and Teachers, halaman 460. Apakah kamu mencintai buku Allah? Apakah kamu membaca dan memercayainya? Maka firman itu akan memberikan kehidupan dan menjadikanmu lebih bijaksana daripada musuh-musuhmu. Anak-anak, demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami rajin membaca Alkitab sehingga kami menjadi lebih bijaksana. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.